Intro 8 Fakta Kemenangan Rosso Neri Hasil Milan meraih kemenangan krusial di markas Atletico Madrid di lanjutan Liga Champion Berikut fakta-fakta dari laga Atletico Madrid vs Milan Milan tandang kewanda Metropolitano di matchday kelima Grupe Liga Champion pada Kamis Tidihari Rosso Neri memetik kemenangan 1-0 berkat gol tunggal Junior Mesias Lawat kemenangan itu, Milan membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion Pasukan Stefano Pioli itu kini mengumpulkan 4 poin di posisi ketiga kelasmen Grupe Dan akan bersaing dengan Porto dan Atletico Kemenangan ini juga menghadirkan sejumlah catatan Serba pertama untuk Milan, salah satunya adalah kemenangan pertama Milan di Liga Champion musim ini Milan juga mencatatkan kemenangan pertamanya atas Atletico Madrid Selain itu, mereka juga mengakhiri puasa kemenangan di Liga Champion yang sudah berlangsung cukup lama Berikut ini, data dan fakta dari laga Atletico Madrid vs AC Milan Yang pertama, AC Milan untuk pertama kalinya menang atas Atletico Madrid di Liga Champion setelah selalu kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya Mereka akhirnya juga membuat clean seat setelah kebobolan rata-rata 2,3 gol per pertandingan Yang kedua, sebelum Milan, tim Italia terakhir yang menang di kandang Atletico Madrid di kompetisi Eropa adalah Parma di piala UEFA pada April 1999 Yang ketiga, Junior Mesias mencetak gol dengan tembakan pertamanya bersama Milan di penampilan ketiganya Yang keempat, sebelum Junior Mesias, poin Brazil terakhir yang mencetak gol untuk AC Milan di Liga Champion adalah kakak juga melawat Atletico Madrid Yang kelima, AC Milan tidak kebobolan di laga tandang melawan tim Spanyol untuk pertama kalinya di Liga Champion sejak melawan Barcelona pada April 2006 Yang keenam, setelah 2 hasil imbang dan 5 kekalahan AC Milan untuk pertama kalinya menang di Liga Champion sejak November 2013 melawan Celtic Yang ketujuh, AC Milan memenangi pertandingan Liga Champion melawan tim Spanyol untuk pertama kalinya sejak Februari 2013 melawan Barca dengan kemenangan 2-0 Yang terakhir, Atletico Madrid gagal menang di laga tandang di fase grup Liga Champion untuk kedua kalinya di sepanjang sejarah mereka Menang Dramatis Legenda singgung DNA Liga Champion AC Milan Clarence Dove menyinggung DNA Liga Champion yang dimiliki AC Milan saat menang dramatis atas Atletico Madrid pada Kamis di hari tadi Tak ada kabar yang lebih membahagiakan bagi fans setia AC Milan selain kemenangan penting dari Wanda Metropolitano Markas Atletico Madrid Bagaimana tidak, selain mengakhiri baca klik kemenangan di kompetisi tertinggi di benua biru tersebut Kemenangan atas Atletico Madrid juga menghidupkan peluang Erosoneri untuk melangkah ke fase berikutnya Hidupnya peluang Erosoneri disambut gagap kebita Salah satunya oleh legenda sekaligus ex-Alenatore AC Milan Clarence Dove Ia pun menyinggung DNA Liga Champion yang berhasil membuat AC Milan tampil seperti sekarang Selain menyinggung DNA Liga Champion yang dimiliki AC Milan Clarence Dove juga terpukau dengan pertumbuhan pesat yang dimiliki oleh pasukan Stefano Pioli Milan memulai pertandingan dengan baik Kepribadian seperti tadi kurang dimiliki di pertandingan lain Dia menempatkan tim dalam kesulitan Ujar Cedolf melansir dari Milan News Ini pengalaman penting Milan sebagai klub memiliki DNA penting Melawan Porto kami melihat apa yang hilang Dan Anda dapat melihat bahwa mereka telah bekerja Hari ini saya hanya memberikan sikap yang benar Pertumbuhan dapat dilihat Apa yang diungkapkan si Dove agaknya bukanlah hal yang berlebihan Pasalnya AC Milan sukses mengembalikan persepsi publik Di pekan krusial Liga Champion musim ini Sempat terseksek di 4 laga awal dengan menderita 3 kekalahan beruntun Serta 1 hasil imbang Iros Leri perlahan menunjukkan tariknya saat melawan ke markas Atletico Madrid Cetak gol dramatis bagi AC Milan Inilah komentar emosional Mesias Junior Mesias memberikan komentar emosional Pasca mencetak gol dramatis bagi AC Milan di Liga Champion Kamis di hari tadi Nama Junior Mesias telah dilulukan fans Rossoneri Bagaimana tidak? Mantan guril kulkas tersebut menjadi pahlawan kemenangan AC Milan atas Atletico Madrid Saat melakoni sesi wawancara dengan Milan TV Junior Mesias mengungkapkan Kebahagiaannya usai menjadi penentu kemenangan perdana Irosoneri di Liga Champion musim ini Seusai merobek jalan Jan Oblak di penghujung pertandingan Ia mengaku ingin menangis lantaran tak kuasa memenung kebahagiaannya Mesias juga menambahkan jika golnya kegawang Atletico Madrid merupakan momen yang tak pernah ia lupakan sepanjang karirnya Saya merasa ingin menangis Apa yang saya alami terlintas di kepala saya Emosi murni, saya memikirkan Tuhan Seluruh sejarah saya ditulis olehnya Ungkap Mesias melansir dari Milan News Itu yang paling indah, saya berharap malam-malam seperti ini datang Lebih lanjut, ia menambahkan jika tidak mudah untuk berada di titik di mana dielulukan oleh para fans AC Milan Pasalnya, sejak tiba di San Siro, awal musim ini kiprahnya Mesias lebih banyak dihabiskan di meja operasi Saya sangat senang terutama atas kemenangan ini Selain gol dan debutnya, gol tersebut datang dari saat yang dibutuhkan Saya datang dari masa yang sulit, saya mengalami dua cetara berturut-turut Hari ini penting untuk menang dan kami masih hidup dan kami harus berjuang sampai akhir Kemenangan Milan di Markas Atletico terasa spesial bagi Frank Kesi AC Milan meraih kemenangan saat berkunjung ke Markas Atletico Madrid Gelandang Rossoneri Frank Kesi mengatakan kemenangan tersebut terasa spesial bagi dirinya Kesi menyebut, ini hasil spesial karena menjadi kemenangan perdama Milan di Liga Champion musim ini Hasil ini juga membuka peluang Rossoneri untuk lolos ke babak 16 besar Ini spesial, ini adalah kemenangan pertama kami musim ini di Liga Champion Kami harus terus seperti ini, kata Kesi kepada Sky Sport Kesi terpilih sebagai men's of the match dalam pertandingan melawan Atletico Menurutnya, kemenangan itu diraih dengan tidak mudah Kemenangan ini sangat penting bagi kami Kami tahu, itu akan sulit, kami harus berjuang dan kami sangat bahagia sekarang, ujarnya Kami berjuang keras, percaya sepenuhnya dan mendapatkan kemenangan yang pantas Tentu, kemenangan ini akan menjadi dorongan yang besar bagi semua orang Kami berusaha untuk masuk ke Liga Champion selama bertahun-tahun Dan saya senang kami bisa memenangkan sampai akhir Untuk bisa lolos ke fase knockout, A9 harus menang lawan Liverpool Yang memiliki rekor sempurna di penyisian grup sejauh ini di pertandingan Pamungkas pada 7 Desember Walaupun Kesi Senter dikabarkan akan hengkang dari San Siro Namun penampilannya tadi malam seakan menghapus semua ingatan itu Ia seakan akan tampil tanpa beban memikirkan sisa kontraknya yang akan berakhir musim panas nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!